Intro Beberapa hal yang ingin kami sampaikan Berdasarkan riset kami sejak tahun 2012 Itu ada 3 hal yang paling mendasari Dan yang paling diminta oleh customer Yang harus berubah, yang harus diimprove dari Suzuki Yang pertama adalah tampilan eksterior yang lebih berkarakter Itulah mengapa di All New R3 ini Kami memberikan karakter-karakter yang lebih tegas lagi Energy line yang lebih tegas lagi Ditambah lagi dengan tampilan eksterior yang lebih elegan Yang menyempurnakan R3 ini sesuai dengan hasil riset yang dimintakan oleh konsumen Lalu yang kedua, yang paling diminta itu adalah In-car entertainment Jadi in-car entertainment itu adalah hal yang nomor 2 yang selalu diminta That's why di All New R3 ini kami mengimprove entertainmentnya Menjadi audio touch screen dan juga audio touch panel Yang dilekapi juga dengan fitur bluetooth phone connection Dimana ini juga menambah sisi kenyamanan dan keselamatan Dari para pengendara, terutama dari sisi driver Dari All New R3 itu sendiri Dan yang ketiga, yang paling diminta itu adalah Kenyamanan dan keamanan dari All New R3 itu sendiri Kita tahu sama tahu bahwa tahun 2012 All New R3 ini sudah menjadi breakthrough Atau sudah menjadi trendsetter penggunaan ABS dan EBD di ranah low MPV Dan di tahun ini juga kami tidak hanya ABS dan EBD Namun juga kita melengkapi dengan ISP Apa saja sih fungsinya seperti itu Rupanya ada beberapa fungsi dasar yang menurut kami Para masyarakat harus lebih mengetahui lagi Apa itu ISP yang dimiliki oleh Suzuki dan teknologi terlebihnya Kurang lebih seperti apa Kami sudah mendevelop desain dari All New R3 ini Sejak R3 ini diluncurkan pada tahun 2012 Dan lebih disempurnakan lagi pada saat kita meluncurkan New R3 pada tahun 2015 Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Oh desain ini mirip sama si Anug Istilahnya seperti itu Itu sama sekali tidak benar Karena kami sudah memiliki planning Dan juga desain sudah dilok sejak tahun 2015 Sehingga kalau seandainya terjadi kemiripan Ataupun segala macemnya Itu hanya sebuah kebetulan belakang Ini mobil baru atau mobil sinetron Pak? Hanya masing-masing pabrikan ini sudah memiliki pagu Dan juga memiliki arah desainnya masing-masing Namun kembali lagi Gaya yang kami luncurkan ini adalah Progressive Premium Family Seperti itu Itu adalah tiga kata kunci dasar dari All New R3 Progressive Premium Family Dimana kita lebih Desain secara eksterior kita lebih kepada Progressive Idea Lalu juga secara desain interior kita lebih kepada Premium Yang ditujukan kepada pengguna-pengguna R3 Yaitu keluarga yang ada di Indonesia Kurang lebih seperti itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya